bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman baru baru ini saya install ulang komputer menggunakan windows 10 terbaru dan komputer tersebut di dalamnya saya install juga beberapa printer kemudian printer tersebut saya sharing agar bisa digunakan untuk print dari komputer lain melalui jaringan tapi ternyata ketika saya add printer dari komputer lain terjadi sebuah kesalahan atau error dengan kode 0x00 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 11b nah berikut ini saya akan berbagi sedikit tip cara mengatasi error tersebut oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini oke kita lanjut pertama kita harus melakukan sedikit pengaturan pada komputer yang terkoneksi langsung ke printer atau komputer tempat untuk men sharing printernya baiklah sekarang kita mulai pertama tekan logo windows dan R di keyboard secara bersamaan setelah itu akan muncul menu run seperti ini ya kemudian kita ketik regedit atau kita bisa juga menggunakan kolom pencarian yang ada di taskbar ini nah disini kita tulis regedit lalu enter setelah itu menu registry editor akan ditampilkan seperti ini selanjutnya klik hq local machine kemudian sistem current control set lalu control kemudian kita cari print klik kanan di area kosong ini kemudian new kemudian pilih dewot32 dewot32 ganti new value 1 dengan rpc outlevel privasi enabled biar tidak salah teman-teman bisa lihat tagnya di deskripsi klik 2 kali untuk melihat menu edit dewot nah disini kita bisa lihat edit dewot32 bit value untuk value namanya rpc outlevel privasi enabled kemudian value datanya 0 pada bagian base atau base ini hexadecimal yang diconteng kemudian kita klik saja cancel selanjutnya kita keluar dari halaman registry editor kemudian kita restart komputernya selanjutnya kita kembali ke komputer yang akan di install printer melalui jaringan kita klik run kemudian panggil nama komputer yang terinstall langsung dengan printer kemudian klik 2 kali pada printer disini saya akan menambahkan printer Epson L1800 kita bisa lihat disini tidak ada lagi timbul kode errornya ini berarti kita sudah berhasil menambahkan printer melalui jaringan oke sekarang kita tes print ya apakah benar-benar sudah tersambung dan terinstall oke kita lihat hasilnya nah jadi printernya terinstall langsung di komputer yang sana itu ya oke ternyata pada hasilnya oke demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati